ini adalah cikal bakal kaum pelangi ya ini lokasinya disini awal mulanya ya kota Sodom ini yo what's up rey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rey bertemu lagi ada saya disini yo what lonjong salam lonjong Hiya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat ya amin ya robal alamin Oke re tanpa membong masa karena di Instagram ramai sekali kawan-kawan yang meminta saya untuk mereaction video terbaru dari Fakto channel ya Tanjungnya ini menarik ini geng ya 10 tempat yang dilarang langsung untuk orang Islam pergi Oke Oke saya pun sebagai orang Islam juga penasaran ini tempat apa saja dan dimana saja kita dilarang langsung untuk pergi nih geng Oke gimana ya kira-kira ya Pak di Israel atau tempat tempat judi atau tempat-tempat hiburan hahaha plus 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 yaitu memang tak boleh geng tapi ini enggak tahu maksud dari info channel apa kita nonton sama seperti apa videonya geng ya oke rek suri biasanya hanya sedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat geng jangan lupa sholat dulu karena hari hari ini kita masih di atas tanah ya mungkin esok tanah yang ada di atas kita so maka itu jangan lupa sholat geng ya oke langsung kita mulai ya video terbaru dari Fakto channel geng dalam video yang lepas Fakto tengok ramai jantari kurang yang berikan cadangan untuk buat video bertajuk 10 tempat larangan untuk umat Islam Oke mesti lepas bareng kis kota Al-Hula tuh kan hahaha tapi sebenarnya terdapat sedikit salah faham mengenai kota itu nak tahu apa tanpa membuah masa jom bersama Fakto kita mulikan video oke oke ini ya dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah maka apakah mereka tidak mendengar asadah ayat 26 niat slammernya geng berdasarkan sumber sahih ya menurut pandangan ramai ulama ya hukumnya adalah makroh 10 tempat yang dilarang langsung untuk orang Islam pergi eh 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 sebelum itu jangan lupa subscribe 10 laut merah laut merah laut merah atau bahasa Arabnya dikenali sebagai laut kuzum merupakan sebuah teluk yang terletak di lautan Hindi yang terbenuh Afrika dan Asia Oke sebab kenapa laut ini sering menjadi tumpuan pelancong oh cantik loh adalah laut ini akan bertukar kepada warna merah pada musim-musim tertentu oke jenis bakteria ia bernama trichodesmium erythrium tapi kenapa tempat ini dilarang untuk orang Islam pergi itu kerana laut inilah yang telah dipelah oleh Nabi Musa AS dengan izin Allah untuk meladikan diri dimana kemudian Allah SWT telah menenggelamkan Raja Fir'aun serta tenteranya ketika mereka sedang mengejar Nabi Musa dan pengikutnya malah seorang ahli pegaji bernama Ron Wyatt bersama pukulannya pada tahun 1998 telah menemui artifak di dasar laut merah seperti kereta kuda sejata dan tinggalan manusia yang dipercayai pilik tentera Fir'aun bukan itu saja seorang saintis dari Perancis bernama Maurice Bukil juga telah menemui bukti terdapat garam laut pada badan muridnya Fir'aun yang membuktikan Fir'aun telah ditenggelamkan di dasar laut apabila beliau-beliau berdua lama tertulis di dalam Al-Quran Maurice terus mengambil keputusan untuk masuk Islam Wow berawal dari dia riset ya kan riset di laut merah akhirnya Alhamdulillah nya ya peneliti ini masuk untuk Islam mantap luar biasa betwi aku baru tahu geng ya ternyata kita sebagai orang Islam ini dilarang pergi di laut merah geng ya Oke kalau saya sih nggak mungkin pergi ke laut merah geng ya ya satu alasannya jauh yang kedua mahal biaya yang jadi so agak-agaknya nggak mungkin lah kalau saya kesana geng ya hahaha atau gini kita kesana agak-agaknya nggak mungkin agak-agaknya geng ya ah begitu Oke next 9 apa ini laut mati laut mati laut nih mesti ramai jantri kurang dah tahu kan yelah siapa jangan tak kenal dengan laut yang kurang tak ketenggelam yu 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 aku pernah dengar ini iya iya why disebabkan kandungan garamnya yang terlampau tinggi yaitu sebanyak 34.2% yaitu 9.6 kali ganda lebih masin daripada laut biasa oh malah disebabkan hal itu juga laut ini diberi nama laut mati kerana tidak ada langsung hidupan yang boleh hidup di kawasan laut ini iyalah tahu tak kisah sebenar di lautan ini sehingga ia menjadi tempat yang tidak digalakkan untuk umat Islam pergi ke sana suatu waktu ke dahulu kawasan ini dipercayai merupakan tempat tinggal kaum Nabi Lut yang terkenal dengan perhubungan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala kaum Sodom dan mereka ingkar dengan perintah Allah wah Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bala yang sangat dahsyat kepada mereka seperti yang tertulis dalam Al-Quran dan kalau kau dah nak tahu nih ya maka apabila datang masa perlaksanaan perintah kami ya kami jadikan negeri kaum Lut itu terbalikan tertimu segala yang ada di muka buminya dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar menimpanya bertalu-talu surat hud ayat 82 ternyata nggak boleh geng ya di laut mati Oke sebenarnya laut mati ini bukanlah laut tetapi sebuah tasik air masih namun disebabkan keluasannya yaitu iya 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 panjang dan 8 km lebar ia dipanggil sebagai laut menurut kajian kawasan ini dahulu ini merupakan sebuah dataran yang rata namun para agamawan percaya bencana tersebut telah menyebabkan jugrafi tempat itu berubah menghasilkan sebuah kawah yang sangat besar menjadikan tempat itu sebagai titik paling rendah di dunia iya 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 88 kota sodom nah ini sama yang tadi ini ini yang tadi kan ini seperti yang Fakta ceritakan dalam senarai sebelum ini ini dapat kota perubut ini dikenali sebagai tel al-hamam dimana kawasan ini telah dijadikan sebagai tapak penggalian artifak apa yang menakutkan artifak orang sodom wow iya 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 Apa yang terjadi di Al-Quran itu geng Ya memang betul-betul adanya ya di masa lalu geng ya Ini adalah cikal bakal kaum pelangi ya Ini lokasinya disini awal mulanya ya Kota Sodom ini ya Saya gak habis pikir ya Dengan orang-orang yang seperti itu mungkin masih belum mendapatkan hidayah Apa enaknya, apa mantapnya kita suka dengan sesama jenis Jujur kita sebagai orang normal kita tidak bisa berpikir ya Tidak bisa berpikir secara logis Letak logisnya dimana Semoga geng kita terjauh dengan orang-orang seperti itu Semoga kita bisa terjauh dari sikap-sikap atau ya kita dijauhkan ya Dengan orang-orang yang seperti itu ya Kaum pelangi lah suka sesama jenis LGBT Lesbian, gay, bisek, transgender Ada Q, ada Q juga nih ya yang terbaru LGBTQ Saya tidak mau tahu hal seperti itu Masa bodoh lah ya Yang jelas kita gak mungkin kesini Ya apa indahnya, apa bagusnya kita kesini ya Masih banyak sekali teman-teman yang jauh-jauh lebih indah Di dunia ini yang bisa kita kunjungi geng ya Salah satunya adalah Mekah Madinah Di Malaysia banyak teman-tempat yang cantik ya Di Indonesia juga ramai sekali Banyak sekali teman-tempat percutian yang elok-elok Jadi so buat apa kita kesana itu ngapain? Oke next Kita lanjut lagi Rek Tujuh Tujuh Kota Pompei 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 Kota Pompei merupakan sebuah kota perubah Ketika zaman Empire Rome Namun pada 79 Masihi Kota ini telah pemusnah Dalam hanya satu malam Dipercayai akibat letosan gunung perapi Vesuvius Yang telah mengakibatkan kota ini terus lenyap Daripada dunia Subhanallah Namun pada tahun 1599 Ketika kerja menggali terowong sedang dijalankan Di kaki gunung berapi Vesuvius Mereka telah menemui kota tersebut Beserta ribuan manusia Dia telah bertukar menjadi batu Dalam posisi yang sangat menakutkan Dan yang lebih mengejutkan Penggalian artifak oleh para pengkaji Telah mendapati Banyak bukti yang menunjukkan Bahawa kota ini Dahulunya terkenal Sebagai kota yang penuh dengan kebukaran Apabila banyak bukti yang didinding Memaparkan aktiviti hubungan terlarang Sesama manusia Menurut para agamawan Kota Pompi telah menerima nasib yang sama Seperti kaum Nabi Lut Di mana mereka telah diturunkan bala Oleh Allah SWT Di mana kisah ini tercantum Di dalam Al-Quran Ya, ya Surah Yasin ya Enam Enam, enam, enam Negeri kaum Ad Kaum Ad Kaum Ad Kaum Ad merupakan kaum Yang hidup di sebuah tempat Yang dipercayai terletak Antara Yaman dan Oman Kota kota ini telah ditemui oleh Seorang ahli arkeologi Bernama Nicholas Klepp Apabila beliau menemui Kesan-kesan menara Dan tiang Serta runtuhan istana Yang dipercayai dahulunya Merupakan sebuah kota Yang sangat maju Dan luar biasa Oh, oke Ya, ya Aduh Masya Allah Lima, geng Lembah Muhasir Oke Aku juga enggak tahu Terus tahu Apabila Faktau katakan Tempat inilah Dimana berlakunya Kisah Burung Ababil Oh Terletak di antara Minah dan Muzdalifah Lembah Muhasir Merupakan lokasi terakhir Yang dilalui Raja Abraha Beserta pasukan pegajahnya Ketika dalam perjalanan Untuk menyerang kota Mekah Dengan tujuan Untuk memusnahkan Kaabah Yang berserangan itu telah dihentikan Apabila Allah menghantar Burung Ababil Burung Ababil Digalakkan untuk cepat-cepat berjalan Ketika melepasi lembah itu Dan sekiranya mereka menaiki bas Bas tersebut Belumlah dilajukan Lebih daripada biasa Aku baru tahu ini Oke Berarti Karena itu tempat dosa Akhirnya bas ini Dilanjur-lanjurkan Agak-agak cepat ini Geng Oke Empat Kota Al-Ula Kota Al-Ula Kota Al-Ula Merupakan sebuah kota purba Yang kini telah dibangunkan Oleh kerajaan Arab Saudi Sebagai destinasi pelancongan Yang popular Tapi tindakan itu Telah menggunakan bantahan Dari berbagai pihak Termasuklah di Malaysia Kerana kota itu Ini kan Haa Oh 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 Kaum Samud Pengukir Oh Patutlah Artifat kau ini Di kawasan bukit Kawasan bukit Yang disebabkan mereka Mengungkari Allah Dan mengambil nyawa utah Yang telah diamanahkan Oleh Allah Kepada mereka Maka Allah menurunkan Bencana seperti Keputu bumi Yang sangat dasyat Kepada mereka Seperti yang direkodkan Di dalam Al-Quran Ya 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 Orang yang zalim itu Dibinasakan oleh Satu letusan suara Yang menggempakan bunyi Lalu menjadilah Mereka jasad-jasad Tidak bernyawa Yang tersungkur Di tempat tinggal Masing-masing Ya 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 Surah Hud 67 ya Jadi mereka ini Kaum Nabi Saleh Kufur nikmat Dengan Allah Makanya Allah Mengirimkan Azab untuk mereka Mereka ada satu kelebihan Tapi mereka kufur Nikmat Allah Ya kan Kut ayat 67 Oke Tiga Kosar Al-Farid Kosar Al-Farid Sama seperti sinarai sebelum ini Kosar Al-Farid Juga berupa ketinggalan Daripada kaum Samud Di wilayah Mada Insalah Namun tidak seperti Binaan kota yang lain Binaan ini agak terpencil Dan berada Di tengah-tengah Wilayah tersebut Malah langsung Tiada binaan lain Di sekitarnya Sehinggakan Ia dikelar Sebagai kota sunyi Kota sunyi Apa yang peliknya Pembinaan makam ini Dibiarkan tergantung Tidak pernah disiapkan Dan tiada bukti Pengebumian Di dalam makam tersebut Oh Menjadikan kawasan ini Diiktiraf Sebagai Antara tempat Paling misteri di dunia Kini kosar Al-Farid Dan kota peninggalan Kaum Samud Di Mada Insalah Telah dijadikan Sebagai tapak warisan dunia Oleh UNESCO Serem juga ya Kota Bayai Bayai Kota Bayai Merupakan sebuah kota perubah Ketika zaman Empire Rome Yang terletak Di Itali Malah kota ini Dahunnya Didakpun lebih unggul Daripada kota Pompei Namun Kota ini juga Terut dikelar Sebagai kota Yang melakukan kebukaran Sehingga kan Jika di zaman ini Penuh dengan dosa Kotanya ini Perupamaan kota ini Seperti Las Vegas Dan Monte Carlo Yang sangat Kota dosa Boleh ditegelami air laut Disebabkan fenomena Seismik Atau secara mudah Kota ini telah mendap Dan tergelam Seolah-olah Ditelan bumi Walaupun kisah mengenai kota ini Tidak diceritakan secara spesifik Di dalam Al-Quran Namun Para agamawan berpendapat Ia tergolong antara koti Yang telah dibilaskan Kerana kebukaran yang dilakukan Sama seperti kota Pompei Hmm Ini dia ya Satu Oke satu Telaga Barhut Telaga Barhut Sebaik baik air di atas muka bumi Ialah air zam-zam Ya Makanan dari segala makanan Dan ubat segala penyakit Dan seburuk-buruk air di atas muka bumi Ialah air pada lembah Barhut Lembah Barhut Menurut al-ulama Telaga Barhut ini tergolong Antara tempat-tempat Yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala Terlalu banyak Tempat-tempat dilan Termasuk Negeri-negeri yang dilaknat Negeri kaum A' Negeri kaum Samud Telaga Barhut Sebenarnya Telaga Barhut ini Benar-benar wujud Di bumi Namun Ramai para ilmuwan Masih bercanggah pendapat Mengenai lokasi sebenarnya Namun terdapat sebuah lubang benam Yang sangat dalam Dalam banget itu Di Al-Mahrah Yaman Dimana ramai yang berdakwa Itulah telaga Barhut Yang dimaksudkan Terdapat banyak dawaan Kisah yang berdakutkan Mengenai telaga ini Seperti Yang berupakan tempat penjara Bagi bangsa jin Sumur neraka Sumur neraka Sumur neraka Bekara itu masih menjadi misteri Sehingga ke hari ini Oke lah Jumpa lagi Masih misteri Dimana letak telaga nya Masih belum ada yang tahu Karena masih misteri Oke Dari sekian banyaknya tempat Mana nih Kawan-kawan yang ingin Kesana Tapi kalau saya sih Enggak lah ya Boleh kesana Mungkin tidak di tempat itu Ya Karena kan Ya Kita bisa sekalian melancong Tapi kayaknya Enggak deh ya Enggak Enggak Tak Tak anak Karena masih banyak sekali Teman-tempat yang Cantik Teman-tempat yang Beautiful Yang indah Yang bisa kita kunjungi Ya kan Tapi ini adalah Satu pengajaran yang menarik Yang diberikan Oleh admin faktor channel Ini aku juga baru tahu Ini ya Kota Pompei lah Lalu apalagi ini Kota-kota yang tadi Sudah tenggelam ya Cikal bakal Kota Kaum pelangi LGBT Itu ini juga Kita Apa ya Bisa mempelajari lagi Geng ya Hal-hal yang seperti ini Dan juga bisa menjadikan Sebab pengajaran untuk kita Geng ya Bahwasannya Nah sudah Ada nih Di tempat saya Oke geng Ya seperti apa Pendapat korang Boleh follow Eh boleh follow Boleh komen di ruang komentar Geng ya Sudah adhan Ya ini sekarang Dan duhur Karena saya recordnya Pada saat ketika duhur Geng ya Oke Re Saya harus main dulu Terima kasih kawan-kawan Sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir Dan Seperti biasanya Kalau ada video yang menarik Yang mungkin boleh aku reaction Korang boleh follow Social media saya Kirim link videonya Di Instagram boleh Di TikTok juga boleh Dan akhirnya Saya Ewa lonceng bagi dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye 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 Sampai jumpa ke share BCo